Reno Barak sering punya tatapan kosong, bukti dugaan di guna-guna Sari ini semakin kuat. Terima kasih telah menonton! Apalagi saat sosok yang mengaku staf keluarga membocorkan kebenarannya disertai sejumlah bukti. Oleh karena itu, kabar Sari ini sudah digugat cerai Reno Barak pun semakin menguat. Staf ini juga menjelaskan, Sari ini kini dalam kegalauan dan berusaha keras, membujuk agar Reno Barak tidak lantas mencerekannya. Selain itu, orang ini juga menduga bahwa Sari ini memilih jalan pintas agar bisa kembali mendapatkan hati Reno Barak melalui cara yang tidak biasa, yaitu melalui air yang sudah dijampi-jampi. Diduga tujuannya agar niat Reno Barak mencerekan Sari ini hilang dan beralih, malah kembali mencintainya. Diketahui, Sari ini menggunakan jasa dari wilayah Banyuwangi yang dikenal sebagai kotanya para dukun sakti berasal. Buk gentar malah sibuk nyari dukun ke Banyuwangi. Banyuwangi itu serem dukunya, bunyi isi chat yang diunggah akun Instagram at kongli underscore we're never day. Dikutip hobs.id. Lantas baru-baru ini, Sari ini mulai kembali memamerkan foto mesranya. Foto mesra yang baru saja dibagikan itu terlihat dirinya berada di pangkuan Reno. Kena tidak demikian, pose-pose Reno Barak di beberapa foto menunjukkan tanpa gairah. Bahkan tatapan mata Reno terlihat kosong seperti punya banyak hal yang dipikirkan. Banyak yang menilai, seharusnya Reno tersenyum saat berfoto dengan sang istri karena Sari ini tampak ekspresif saat di pangku suaminya itu. Mukanya itu best husband, kok kayak boneka gitu, pandangannya kosong. Benar-benar kelihatan lho, orang yang kena hal gituan. Meskipun bahagia, tapi pandangannya kosong. Di teman aku juga digituin sama mantan pacarnya dan begitu bisa lepas dari sihirnya, gak lama langsung mati teman aku. Tulis seorang warganet. Kebenaran isu soal diguna-guna itu tidak ada informasi tambahan yang bisa membuktikannya lebih lanjut. Begitupun soal isu gugatan Reno Barak terhadap Sari ini. Pasalnya, baik Reno Barak maupun Sari ini seolah berusaha menepis tudingan tersebut. Dengan lebih sering membagikan foto dan video kebersamaan mereka. Baik dari Reno Barak maupun Sari ini belum ada yang menanggapi atau memberikan klarifikasi terkait berbagai isu yang beredar di publik. Hingga berita ini disampaikan. Obrolan Sari ini dan Reno Barak dimilai berlebihan saat dibandingkan dengan Sandra Dewi dan Harvey Mois. Bicara soal hubungan pernikahan atau rumah tangga para selebritis tanah air memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Termasuk kehidupan rumah tangga pasangan Sari ini dan Reno Barak serta artis Sandra Dewi dengan pasangannya Harvey Mois. Soal-soal menikah dengan pengusaha kaya raya, kehidupan Sari ini dan Sandra Dewi memang kerap dibanding-bandingkan oleh warganet. Terlebih, Sandra Dewi diketahui pernah menjadi tambatan hati suami Sari ini yaitu Reno Barak. Sebelum mereka menemukan jodoh masing-masing, tidak hanya itu, Sari ini dan Sandra Dewi juga sama-sama bergelar prinses yang merupakan julukan dari penggemar untuk mereka. Lantas apa saja yang kerap dibanding-bandingkan netizen tentang kehidupan kedua artis tersebut. Sebelumnya, dikabarkan Sandra Dewi pernah mengunggah semua percakapan antara dirinya dengan sang suami Harvey di media sosial. Sandra mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Harvey suaminya semakin hari semakin mengenal satu sama lain. Dimana diakui Sandra bahwa Harvey melupakan tipe suami yang sangat romantis terhadap dirinya, meski sudah lama menikah. Sandra Dewi, so far menurut saya, aku gimana? Harvey mu, istriku sibuk kerja terus, hihi, SDW, terus? HM, istrinya kayak black hole, SDW, ha? Maksudnya, segala sesuatu yang udah dikasih ke kamu gak akan pernah keluar lagi, uang bualanan, uang jajan, lain-lain-lain. Tulis Sandra Dewi menceritakan percakapannya dengan Harvey. Sebelumnya, Sari ini juga melakukan hal yang sama, dimana ia turut mengunggah percakapan dengan sang suami Reno Barak. Namun, uang bualanan percakapan Sari ini dan Reno Barak tersebut justru dianggap menjijikan oleh netizen. Sebab tulisan Sari ini dianggap berlebihan. Suami, sayang sini peluk foto istri. Gak ah, sayang bumerang aja ya, terus aku gayanya gimana sayang? Suami, aku peluk sayang, terus sayangnya? Lada belakang. Istri, oh seperti biasa, aku jinjit ya sayang. Biar kelihatan tinggi, iya kan? Suami, iya sayang. Kan gak apa-apa, lucu imut istri seperti itu. Sayang, hai. Tulis Sari ini, warganet pun membandingkan kedua percakapan tersebut, dimana percakapan Sari ini dan Reno Barak dinilai terlalu dibuat-buat agar terlihat romantis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!